Opaya pencarian helikopter Mi-17 yang hilang kontak sejak Jumat 28 Juni 2019 hingga memasuki hari ke-12 belum juga ditemukan. Pencarian di udara ini dipimpin langsung dan lanut silas papare Marsmateni Tribowo Budi Santoso. Wakapendam 17 Centrawasi Letkol Infantri Daksi Hanturi saat diwawancarai mengatakan pencarian di udara ini menggunakan satu pesawat CN-235 MPA dengan rute pencarian di wilayah distrik Airu, Lere, dan Oksibil. Dan dua jelibel langsung pencarian di distrik Oksop dan distrik Okbape yang dipimpin langsung oleh dan lanut silas papare Marsmateni Tribowo Budi Santoso. Dan juga di hari ke-12 ini belum ditemukan tetapi upaya pencarian tetap akan dilakukan. Dan pencarian ini akan terus dilakukan hingga helikopter Mi-17 ditemukan. Dua unitnya di dan satu CN-235 MPA tersebut belum menemukan tanda-tanda hingga siang ini. Pencarian darat juga demikian. Tetap kita fokuskan pada kampung-kampung yang berada di lereng atau di kaki pegunungan mall yang berada di distrik Oksop dan distrik Okbape dengan harapan kita dapat mendapatkan petunjuk-petunjuk baru dari masyarakat tentang keberadaan heli. Yang menjelaskan bahwa sulitnya menemukan heli Mi-17 karena kondisi geografis dan cuaca yang berubah-ubah setiap waktu. Kornelia Mudumi, Ainews Cehepura melaporkan.